Kalau sayur asam di Kalimantan Selatan itu beda dengan di daerah lain Biasanya pakai kepala ikan atau tulangan seperti ini Kali ini aku mau bikin yang versi tulangan dan daging Rebus dulu sampai mendidih dan lemaknya keluar Kemudian buang airnya dan ganti lagi dengan air yang baru Rebus sampai empuk Untuk bumbunya sayur asam ini pakai bumbu kuningnya Bahan-bahannya sudah aku tulis di video Blender sampai halus Penis bumbu halus, tambahkan serai geprek Terasi bejuk-bejuk sampai rasanya hancur dan tercampur rata ya Tambahkan juga air asam jawa Aduk rata dan masak bumbu sampai matang Jika bumbu sudah matang Masukkan ke dalam panci yang berisi tulangan dan daging yang sudah empuk Aduk-aduk, masukkan garam, gula Jika perlu bisa ditambahkan kalur sapi ya Saat sebelum kompor dimatikan Tambahkan irisan cabai dan tomat Dan sayur asam tulangan khas Kalimantan Selatan Siap untuk disantap Saat ini beneran seger lho Cobain deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya